Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku yang baik hati murah senyum selalu berbagi selalu care dan aware sesama teman-temanku yang baik hati kali ini kita akan merakit power steam baru yaitu power steam atau power power sprayer mps22 motoyama baik guys bagi teman-teman pemula usaha bisnis pencucian mobil dan motor pakai power steam silakan di simak cara perakitan power steam yang baru bagi teman-temanku yang baik hati di luar sana silakan di subscribe di comment di like dan di share video pada perakitan power steam ini power sprayer ini agar kita terus berbagi informasi-informasi terkait pencucian mobil dan motor pakai jasa power steam atau power sprayer pada video-video selanjutnya guys Oke guys ikuti bongkar dulu jadi ini saringan udara yang bundar merah ini kemudian ini kunci silkit kemudian di dalamnya berbagai macam silkit 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 yang ada pada perangkat power sprayernya guys Oke guys kemudian pulling yang terpasang pada power sprayernya sebentar kita akan pasang satu persatu jadi ini ada dua selang guys yang pertama selang input air yang agak besar ini terus yang kedua yang lebih lebih kecil ini adalah selang pembuangan jadi guys masih terbungkus plastik dan dos power steamnya masih sangat baru guys saya mau informasikan bahwa usaha pencucian saya sudah agak lama kurang lebih eh 5-6 tahun dan sudah berbagai macam tipe yang saya pakai kebetulan satu tahun terakhir ini saya pakai motoyama tipe 22 ya lumayan tahan lah dari merek-merek yang lain ini lumayan tahan pemakaiannya kemudian tekanannya luar biasa juga kencang jadi tipenya seperti begini guys tipe MTM 22 kemudian mas maksimal speed 80-120 RPM pressure 20-35 bar dan lain-lain guys tetapi kalau cara pemasangnya semua kompatibel tidak ada yang saling tertekan kemudian akselerasinya bagus itu bisa naik sampai saya sudah pernah menguji sampai 80 bar kebetulan memang pada usaha kami karena pelanggan yang begitu ramai jadi kami setting sampai tekanan 80 bar agar pelayanan lebih cepat sekalipun memang banyak power steam power steam yang kami gunakan tapi pelanggan yang cukup banyak guys jadi kami setting tekanannya supaya lebih kencang agar pelayanan lebih cepat guys oke guys ikuti pemasangannya jadi pertama-tama kita akan pasang kulinya jadi bahan-bahannya pertama kuli seperti ini kemudian kemudian beberapa baut kemudian beberapa baut kita akan pasang disini guys oke guys ikuti ya guys kita sudah pasang kulinya ya jadi posisinya seperti ini jadi posisinya seperti ini guys selanjutnya kita akan pasang komponen-komponen yang lain biar tersetting sebagaimana mestinya oke oke guys ya selanjutnya kita pasang pengatur tekanan jadi kita akan pasang pada posisi sini guys jadi ini untuk mengatur tekanan pressure seberapa besar yang kita inginkan apakah 20 30 dan diatasnya bisa sampai level 80 bar tapi itu tergantung settingannya jadi teman-temanku yang berkati kalau ingin mengatur atau belajar tetap cara menambah tekanan high pressure sampai 80 bar nanti kita akan bikin pada video-video berikutnya jadi teman-temanku yang baik hati silahkan di simak video-video selanjutnya guys silahkan di like, di subscribe, juga di komen bahkan di share guys oke guys kita pasang jadi pemasangannya cukup gampang tinggal diputar berdasarkan arahnya ya cukup begini dulu nanti pada saat mesin sudah bekerja kemudian kita akan atur tekanannya seberapa besar yang kita inginkan oke guys ikuti Assalamualaikum guys saatnya kita pasang di mesin jadi kali ini mesinnya saya pakai Profit 6,5 HP sebetulnya bisa di mesin yang 5,5 HP tapi kali ini kita pakai yang 6,5 biar gerakannya akselerasinya bagus guys oke guys ikuti pemasangannya ya guys sudah terpasang di mesin penggeraknya jadi yang perlu diperhatikan kalau sudah terpasang sebelum digunakan pertama yaitu cara pemasangan pembel antara poli mesin dengan poli power sprayer atau power steam itu harus simetris guys karena kalau tidak simetris ini akan mengakibatkan getaran dan akan mempercepat kerusakan pada oli sil yang ada pada power steam itu sendiri guys selanjutnya kita akan gunakan dan kita akan pasang selang yang tadi guys seperti ini guys untuk selang inputnya input air karena kita pasang permanen di bag penampungan air jadi kita tinggal memasangkan selang input pada power steam power steam guys oke guys ikuti kita lihat bagaimana hasilnya selanjutnya kita pasang selang airnya selang input airnya jadi ini langsung jalan guys karena kita pasang permanent dari bag oke guys ikuti hasilnya ya guys kita sudah bunyikan hasilnya luar biasa kencang guys kencang 30 bar 30 bar 30 bar mesin mesin pro quick 6,5 hp oke Terima kasih.